Untuk nantinya benar-benar mengintervensi Atau kan nanti partai politik ini pada akhirnya juga nanti akan dikooptasi Nah kalau sudah namanya dikooptasi maka saya kira Akan muncul lagi kekecewaan terhadap partai politik Dan itu kembali lagi berulang, berulang lagi, berulang lagi Akhirnya fenomena golput itu menjadi satu fenomena Nah golput itu saya kira adalah fenomena dari otonomis tadi itu Ketika rakyat sudah tidak percaya, rakyat ingin mengurus sendiri Tapi itu tidak menyelesaikan masalah karena apa? Skema-sekema kapitalisme terus masuk Menghantui gerakan-gerakan kita sendiri di tingkat lokal Nah ini saya kira beberapa pembacaan awal Dan mudah-mudahan dengan persatuan ini Khususnya saya kira kekalangan muda ya Teman-teman mahasiswa maupun komunitas-komunitas yang lain Ini mampu mencari satu titik temennya atau benang merah Yang mungkin bisa menjadi katalisator ya Bagi satu pemikiran baru tentang arah politik Jangan serahkan politik lagi ke orang-orang yang ada di Semaranya Politik itu ada di sini Ada di Ibrahim Ya teman-teman Untuk sesi selanjutnya kita Tanpa mic ya Tapi beneran kan teman-teman Jadi jam 10 itu Kalau di sini Kita sebagai warga negara yang Ada warga negara lain gitu Kalau berarti kita negara sedih ya Ya jadi Teman-teman bisa saling Memberikan komentar Ya memberikan komentar tanggapan atau review dan lain-lain Ya Bung Kodir Mas yang ini Sama Jari Marah Tiga dulu ya Ya silahkan Bung Terima kasih lebih buruk apa modulatnya mungkin dalam perspektif ekopol kita melihat bagaimana untuk pendukung antara biar Jokowi dan Prabowo sebenarnya banyak elit oligaki ya tapi secara matematis bisa dihitung saya datanya waktu itu lebih sedikit yang elit-elit oligaki yang ada di Ibu Jokowi lebih sedikit dibandingkan dengan elit yang kemudian di yang ada di Prabowo ya atau mungkin saya juga akhirnya mengaksimasi perkataannya remopaknis itu pemilu itu adalah memilih terburuk dari pemilih yang terbaik dari yang terburuk jadi hampir dalam pilihan namun penjelam pilkada ini saya membaca status-status wajah ketika tidak satu dan dua ketika kita terlibat akhirnya yang salah bukan satu dan duanya tapi kita ternyanyi saya memutuskan bagaimana kemudian memposisikan diri pada aspek itu ya kita mungkin kalau disangka dua mungkin problem terangkat ayat yang tadi dikatakan fragmentaris ya saya sepakat tapi kenapa saya lebih melihat pada soal problemnya kayak infantil disordia terkadang gerakan gitu masih kekanakan mungkin ada perbedaan perspektif sedikit sudah enggak ketemu ini berjabatnya gerakan kiriman percangannya malah buahnya sekali dan kata pada warna yang mana sehingga tidak pernah memiliki suatu konsepsi visi politik yang paling minimalis saja itu hampir jatuh merada jangan ngomong soal tokoh ya tapi visi minimalis untuk mereka kemudian menduduki kekuasaan Hai tetapi enggak ada dan bahkan berbicara tadi bilang keberadaan bu yang punya telisi kuat soal gerakan dengan di negara manapun itu bersama bahkan ketika kita setiap memilih ati my day dengan buru sangat ribuan di peta-peta bisa pertama tapi ketika filsafil kada semuanya sama saya tidak punya akhirnya dia paling tidak ya dibawa Gendera juga BDIP dan dibawa pantai-pantai lain artinya masih berapa perlu sebut masih belum bisa di belum jadi temukan teman-teman gerakan jena yang ketiga peran ketika seharusnya ini yang kemudian sesuai topik dengan ini itu seharusnya Bung Jidang menjelaskan kemenangan bumbu kosong itu ya terhadap lawan politik yang di yang kalah dunia itu sebenarnya pemerintahnya menjadi pembelajaran kita malam ini juga cerita kenapa saya bisa lawan kotak kosong ini bisa benar dengan elit yang gajah semua pantai kesalahan dan mendukung kelompok busawa itu terima kasih iya langsung apa-apa ya silahkan Bung 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum masuk pertanyaan mungkin saya dulu memperkenalkan nama dulu kami terwakiran dari mahasiswa Kuli Inaladi Makassar perkenalkan saya Jerman kebetulan tujuan kami ke sini ini belum hanya sekedar jenis saja namun kami punya tujuan yang berkutupin tim dari kampus kami karena kami pergi KKL dalam hal ini dan hal ini ada tiga tempat yang kemudian kami masukin pertama kemudian Malang dan Surabaya namun pada malam hari ini ini sangat gumbir menurut saya dan saya sangat mengalami hal-hal yang bagus menurut saya ini adalah sebuah kilom emas menurut saya juga karena sebelumnya tidak ada niat atau tidak ada terbentuk dalam tenaga pikiran saya bahwa saya bisa sampai ke tempat ini dan pada malam hari ini saya bisa sudah letak muka dengan orang-orang yang begitu hebat bisa terbentuk dalam deskripsi dan mungkin bisa terbentuk pikiran kita yang mencukup kali ini jadi oke terima kasih keseluruhannya tadi sudah dijelaskan soal gerakannya rakyat jadi yang saya hormati kepada tiga naras undang ini yang saya anggap bahwa ini adalah orang-orang yang jadi pertanyaan saya disini adalah tadi sudah dijelaskan soal ini soal kapitalis kemudian kampus dijadikan sebuah alat sakral kemudian perbentuan politik dan tentunya ini adalah sebuah fenomena yang kemudian kita lihat-lihat atau kita saksikan langsung terhadap di negeri ini sendiri jadi adanya fenomena tentunya adanya sesuatu yang memang sudah layak untuk kemudian kita lakukan khususnya bagi kemudian kita hari ini jadi kalau kita menggunakan pisau tajam mana bisa kita sendiri bahwa negeri ini memang betul-betul butuh mendidikan orang-orang yang memang mampu mengontrol negeri ini dalam artian bahwa yang layak jadi sebuah pemimpin itu ya tentunya adalah orang-orang orang-orang yang bijak orang-orang yang tahu soal politik soal pemerintah sehingga bisa dikatakan bahwa itu adalah pemerintah yang selain selainnya untuk kemudian kita memajukan dan sejarusnya seperti itu jadi apa yang saya mau katakan hari ini bahwa apakah kira-kira ada alat atau ada jalan lain selain dari jalan untuk turun ke jalan kemudian tidak menulis untuk melakukan sebuah kritikan terhadap pemerintah hari ini bahwa pemerintah hari ini sangat tidak toleran melihat apa melihat masyarakat-masyarakat yang dengan begitu terpindas banyak masyarakat-masyarakat yang kemudian mengalami hal-hal yang keburukan banyak orang masyarakat yang tidur dibawa-bawa kolom jembatan dan ada juga masyarakat yang memang hanya tidur di tempat pemerintah saja yang dalam hal ini adalah orang-orang yang kapitalis orang kapitalis hari ini dia hanya sekedar melihat-lihat saja orang-orang yang tidur dibawa kolom jembatan dalam artian bahwa pemerintah hari ini kalau kita melihat sejarah fakta bawa pemerintah hari ini memang tidak tidak ini tidak ada yang untuk kemudian menguntung sejarah-sejarah keseluruhan artinya dia melihat sejarah sebelah kulit saja dia terlihat sebelah kanannya saya kira pemerintah yang dapat dikatakan pemerintah adalah memang mau menguntur secara keseluruhan jadi dengan itu mungkin ada masukan atau pencerahan bagi kami soal pemerintah hari ini dan itu saya sudah mencapai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih ya terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kenal salam nestari nestari alam nestari ngeretual perkenalkan Nabi saya Yusuf saya juga dari mahasiswa kebetulan pada malam hari ini adalah malam nombor biasa berumum ada tiga nombor yang hebat termasuk hingga salah satunya adalah dosen keburit saya jadi saya ingin mengatakan saya langsung saja kepada Yuna saya memberikan pengaturan sedikit jadi berbicara tentang fenomena fenomena-fenomena pemilihan sebenarnya saya adalah salah satu orang yang kemudian juga ini terkadang bimbang ketika saya di apa namanya jika sembilan antara memilih karena sebenarnya pertarungan di Indonesia saya berbicara tentang pemilihan presiden sebenarnya saya bimbang ingin memilih karena kenapa sebenarnya yang terjadi pada hari ini di Indonesia sebagaimana yang dikatakan apa namanya bukan adalah kita bukan lagi dijajah ini kita dijajah oleh negara kita eh masyarakat di negara kita jadi sebenarnya PR kita adalah bagaimana kapitalis-kapitalis ini itu dihilangkan akan tetapi masalahnya adalah ketika pemilihan presiden hanya dua yang keinginan atau keinginan kita ingin memilih dan kapitalis itu ada di dua-duanya cuman kita memilih antara negara mana yang akan kita pilih untuk memilih kapitalis kita ini ketika kita memilih Jokowi kita akan di kapitalis oleh orang-orang Cengboa begitupun dengan Prabowo ketika kita memilih Prabowo kita akan memilih kita di eksploitasi atau di kapitalisasi oleh orang-orang Amerika yang ini kemudian memberikan kebimbangan terhadap diri saya sehingga apa yang seharusnya dan sebenarnya harus saya lakukan ketika menghadapi hal seperti ini dan dimana gunanya parkur di wilayah itu yang kedua adalah berbicara tentang negara menurut analisa saya bahwasannya partai parpol ini itu kemudian sebelumnya berbicara tentang partai politik saya sebenarnya tidak sepakat ketika partai politik itu semakin hari semakin banyak bermunculan kalau menurut saya seperti ini partai politik itu mempunyai ideologi masing-masing sehingga ketika terjadi yang namanya pemilihan ada yang dikatakan koalisi selanjutnya pada koalisi ini itu kita mengkoalisi ideologi-ideologi yang berbeda ini sehingga kemudian ketika koalisi yang terjadi dan telah memandangkan calonnya otomatis calonnya ini akan bagaimana menyamaratakan itu keinginan dari koalisinya tersebut sehingga dalam penerapan kebijakannya kebijakan yang diterapkan itu tidak akan bisa bertentangan dengan apa yang mereka inginkan contoh sempamanya ketika parpol ini menginginkan daerah ini itu khusus daerahnya anggapannya sudah bekerjasama sudah diintimidasi oleh kompon kapital dan dibiaya dan lain sebagian sampai pada memenangkan calonnya cuman masalahnya ketika hal ini seperti ini terjadi untuk penerapan kebijakan-kebijakan aturan-aturan yang terhukum yang diterapkan itu semuanya tidak akan tidak akan ini maksudnya dia tidak ingin menerapkan aturan yang sifatnya itu eh melawan atau gak menyingkirkan keinginan dari kuali seperti politiknya itu jadi kalau menurut saya tidak ada garakan lain selain kita menjadikan seperti yang dilakukan 2008 melakukan informasi itu kan sedar seperti politik yang ini memang murni garakan mahasiswa yang kemudian bersatu pada waktu itu sehingga revolusi revolusi terjadi dan saya sepakat ketika kita yang dikatakan itu mengatakan kita harus revolusi revolusi begitu juga di informasi awal tadi kita melakukan polisi saya sepakat kita harus merevolusi yang namanya hukum dan lain sebagainya lembaga-lembaga yang kemudian itu sempatnya eksploitasi dan kita juga harus revolusi ke parpol karena dia parpol itu mungkin dalam kebijakannya juga melibatkan melibatkan perempuan khususnya dan terima kasih juga sudah melibatkan dari pernyataan-pernyataan kemateri tadi juga melakukan pendekatan tersebut nah kalau singkat saja yang ingin saya tanyakan dengan adanya perkembangan perpolitikan dengan menghadirkan perempuan dalam pemulihan elektoral apakah ini adalah sebuah percikan api sebuah perubahan ataukah ini adalah sebenarnya juga kebentuan dari parpol sendiri karena perempuan kembali lagi dihadirkan hanya untuk mengambil popularitas dalam pemulihan dalam pengambilan suara itu yang poin yang saya tanyakan Oke, terima kasih Oke, terakhir Bung silahkan Baik, terima kasih siapa? Pele, sebelumnya perkenalkan diri saya nama saya Abdul Imayeli Pele pertama-tama terima kasih kepada ketiga narasunggar di sini saya berwakilan dari aliansi mahasiswa Papua ke ANP diskusi pada malam hari ini sangat luar biasa sekali dan di sini saya banyak menunjukkan sebuah pertanyaan tapi karena waktu saya mempersingkat saja yang pertama terkait kasus lingkungan tadi Bung Inam sampaikan itu bahwa kalau kita melihat bahwa di Papua ini persoalannya bukan hanya lingkungan saja tapi tentang persoalan terkait kemanusiaan kemudian lain-lain, kemudian lingkungan sangat banyak sekali tapi saya akan tanyakan terkait kasus lingkungan saja terus di Papua ini kerusakan alam terima kasih terima kasih terima kasih